Intro Hai teman-teman semua, balik lagi di channel aku, Marsyla Vika Kali ini aku mau sharing tentang gimana sih cara beli tiket pesawat ke Korea Selatan Lalu aku juga mau bagi-bagi tips and tricks sesuai sama pengalaman aku kemarin Tapi sebelum masuk ke videonya, please bantu aku untuk like video-video aku Dan juga share video-video aku ke sosmed kalian, ke teman-teman kalian ya Jangan lupa juga untuk subscribe Oke, jadi gimana sih beli tiket pesawat ke Korea Selatan itu? Kita bisa pakai aplikasi-aplikasi online yang untuk beli tiket pesawat Kayak misalkan tiket.com, Traveloka, lalu Pegi-Pegi, dan semua situs-situs online yang menjual tiket pesawat Nah, tiket pesawat yang mau kita beli itu bisa kita sortir atau kita filter berdasarkan beberapa aspek yang kita butuhin Yang pertama, kita bisa berdasarkan kita mau pesawat yang direct atau transit Yang kedua, kita bisa search berdasarkan maskapai, kita mau pakai pesawat apa Terus yang ketiga, berdasarkan harga, terus berdasarkan jam keberangkatan dan jam tibanya Lalu juga yang terakhir ini berdasarkan fasilitas-fasilitas yang kalian mau Semua aspek tadi bisa kalian sesuai sendiri sama kebutuhan kalian Sebagai contoh, aku akan pakai tiket.com ya Kalian bisa lihat di sini, kalian nanti isi form dari keberangkatan kalian Kalian isi dari bandara mana kalian mau berangkat Kalau setahu aku ya, kalau dari Indo itu bisa dari Bali sama dari Jakarta atau Soekarno-Hatta Lalu kalian juga isi tujuan kalian, kalian ketik aja Incheon atau Korea Selatan Lalu kalian klik tanggal berangkat dan tanggal pulangnya Lalu untuk berapa tiket yang mau kalian beli Ada notes dari aku ya Jadi tuh, kalau kita mau ke Korea, kita itu harus beli tiket berangkat dan tiket pulang sekalian Jadi kayak kita berangkat tuh, kita udah punya tiket pulang sekalian gitu loh Soalnya pengalaman aku juga, kemarin pas aku berangkat tuh, aku kan belum beli tiket pas pulangnya Jadi tuh aku baru pegang tiket buat aku berangkat doang Jadi intinya tuh, kalau kalian mau ke Korea, kalian harus punya tiket berangkat sekalian tiket pulangnya Pengalaman aku juga kemarin tuh, aku beli tiket pulangnya tuh pas aku di counter check-innya Garuda ya Jadi aku beli tiketnya tuh on the spot gitu di bandara Tapi bentuk tiketnya tuh agak beda ya sama tiket-tiket yang biasanya itu Jadi kalau beli di on the spot di bandara tuh, bentukannya tuh kertas kayak gini Nanti untuk lebih jelasnya akan aku tempel di sini Kalau dari pengalaman aku kemarin, aku tuh beli tiket tuh berdasarkan Yang pertama ya, aku itu pengen pesawat yang direct karena aku berginya sendiri Dan sebenernya tuh, aku tuh pengen ya transit gitu Waktu itu aku pengen naik HQ, pengen transit ke Singapura Cuman ribet juga kalau pergi sendiri dan mata uangnya kan juga udah beda kan Jadi kayak, oke better aku milih pesawat yang direct aja biar langsung nyampe ke sana Lalu yang kedua yang jadi pertimbangan aku ya itu jam keberangkatannya Nah, jadi aku tuh ambil pesawat yang flight malem ya Jadi tuh biar aku tuh berangkat dari sini tuh dalam keadaan aku tuh udah malem bisa tidur di pesawat gitu Jadi kalau misalnya sampai ke Korea tuh keadanya udah siang yang udah terang gitu Jadi aku tuh sampe sana langsung jalan-jalan gitu Nggak perlu yang ke hotel dulu gitu Kan ngikut sehari Terus yang ketiga yang jadi pertimbangan aku juga itu tentu saja harga ya Kayak aku pilih tiket yang aku mau direct, aku mau flight malem Dan harganya yang masih masuk di kantong aku Oke yang keempat itu kalau masalah fasilitas pesawat tuh aku nggak mau banyak-banyak gitu loh Maksudnya kayak yang paling basic-basic aja gitu Aku maunya yang kayak makan, terus bagasinya juga nggak yang kecil-kecil banget gitu Dan akhirnya aku beli tiket Garuda itu dari berangkat dari Jakarta Jam sekitar jam 11 sampe setengah 12 malem itu sih kemarin itu tiket ko Nah, kalian kalau udah pesen nanti kalian akan dapet email atau SMS yang isinya itu kode booking dari tiket yang kalian beli tadi Nah, tiket itu harus kalian simpan sampai nanti kalian berangkat akan kalian cetak Jadi, tiket beneran Nah, gimana bentuk tiketnya nanti yang udah kalian cetak akan aku tempel disini Hal-hal yang perlu kalian perhatiin sebelum kalian berangkat ya Yang pertama itu tentu aja kalian pas ke bandara itu nggak boleh tuh ketinggalan si app tiketnya tadi Jadi, kalian nanti akan tuker si e-ticket itu jadi tiket yang beneran Terus yang perlu kalian perhatiin itu juga adalah jam keberangkatan kalian ya Karena kan kalau kita berangkatnya mempertempatkan takutnya nanti pas udah waktunya check-in kita masih di jalan gitu kan Dan kayak, ya sayang aja gitu kan lebih baik tuh kita kalau datangnya lebih awal kita bisa sati-sati di bandara gitu Terus yang ketiga itu perhatiin terminal kalian berangkat ya Yang bandara kan luas ya Jangan sampai kita tuh pas sampai bandara tuh ternyata termennya salah gitu Kan sayang juga dan memakan waktu kan Kayak, better tuh pokoknya aku tekanin semuanya tuh jangan dibikin mepet dan jangan buru-buru Soalnya kalau buru-buru juga tuh biasanya tuh ada aja gitu yang ketinggalan Dan amit-amit nih ya kalau misalkan ada yang ketinggalan tuh kalian posisi udah di bandara tuh masih bisa gitu kalian beli Misalkan ya kayak, kalian lupa nih nggak bawa masker Kalau misalkan kalian butuh masker atau kalian lupa nggak bawa tisu Kalau misalkan kalian butuh tisu tuh kalian bisa beli tuh di bandara gitu Terus kalian juga perlu perhatikan kapasitas bagasi yang diberikan secara free di tiket kalian ya Ini tuh maksudnya biar kalian tuh nggak kena charge biaya bagasi lagi tuh Kalau aku sih kemarin nggak udah itu sih seinget aku tuh free-nya sekitar 30 atau 35 kilo Cuman pas aku berangkat itu cuman abisin 17 kilo aja Itu aku bawa koper yang 24 inch Itu pun isinya kayak baju sama makanan-makanan titipannya doi Lalu kalian juga perlu perhatiin apa-apa aja yang wajib kalian bawa dan butuh kalian bawa untuk ke Kuala Selatan Nah apa aja yang perlu kalian bawa bisa cek di video ini Tapi saran aku ya mending tuh kalian check-in online sih biar bisa memilih tempat duduk Apalagi buat kalian kaum-kaum yang mau di pesawat itu duduknya deket jendela Dulu aku di kursi Kak ya jadi Kak itu sebelah kanan paling pinggir yang deket jendela Kalau nggak salah tuh ya setahu aku check-in online itu dibuka itu sehari sebelumnya sih Atau dua hari sebelumnya gitu aku lupa Dan enaknya kalau flight malam ini ya ini pengalaman aku juga sih Kalian itu bisa milik tempat duduk tuh yang masih kosong gitu Jadi kalian tuh bisa menguasai kursi-kursi itu sendiri sih Kalau pesawat aku tuh seinget aku ya itu posisinya 3, 5, 3 gitu Jadi kursi 3 itu aku abisin sendiri gitu buat tidur Cuman ya karena panjang badan aku tuh lebih panjang daripada kursi Jadi aku tidurnya tuh kayak ngelikup gitu loh Nah orang-orang tuh biasanya pada pindah ke kursi yang 5 Yang kosong itu yang bagian tengah Cuman karena aku nggak mau meninggalkan barang-barang aku disitu Aku nggak mau pindah gitu Jadi aku tetap aja tidur disitu dengan 3 kursi itu Jadi orang-orang tuh pada pindah ke kursi yang 5 itu Tidurnya tuh bener-bener pulas banget dan puas banget bisa selonjoran gitu loh Kayak di kasur Dan serasa aku juga tuh pesawatnya tuh sepi gitu loh Pesawat malam tuh apalagi kan pesawatnya kan juga gede kan Pesawat yang durasi terbangnya juga agak lama gitu kan Pesawat itu gede dan itu tuh sepas itu bener-bener longgar banget Bahkan belakang-belakang aku tuh masih pada kosong Terus juga kalau pesawat malam tuh enaknya tuh ya Itu yang tadi aku sampein sih Kalian tuh di pesawat bisa tidur Nanti nyampe sana bisa langsung main gitu Soalnya kalian udah tidur cukup di pesawat Oke next untuk durasi flightnya tuh berapa lama sih Jadi flight itu kita sekitar 7 jaman Itu dari Jakarta atau dari Bali sih sekitar 6-7 jam sih sama aja sih Jadi gak masalah buat kalian yang mau terbang dari Bali atau dari Jakarta Sesuaiin aja sama kebutuhan kalian Kalau aku karena deket dari Jakarta ya Aku pilihnya pesawat dari Jakarta aja gitu Tapi kalau kalian yang mau sekalian liburan gitu ke Bali Atau mungkin lebih dekat ke Bali Nanti kalian bisa berangkat dari Bali Terus di pesawat ngapain aja segitu lama Bosen atau enggak? Jawabannya adalah tentu aja bosen Apalagi gue berangkat sendirian Gak ada temen ngobrol gitu kan Jadi kegiatan aku ya cuman tidur Liat TV, liat film, tidur lagi Liat TV, liat film, tidur lagi Gitu-gitu aja repeat terus Tapi ya karena suasananya malam Terus juga flightnya malam Juga kan enak ya bertidur Jadi aku bener-bener sebisa begitu Aku istirahat biar nanti tuh sampai di Korea tuh Aku fresh bisa jalan-jalan dengan puas Nah ntar kalau misalkan udah agak pagian gitu Pramugarinya tuh ngasih makanan Atau ya sarapan gitu sih Nanti kalian bisa milih aja Nanti biasanya dikasih menu Kalian bisa milih mau makan apa, mau minum apa Nanti kalian tinggal pilih ntar dikasih deh Nah nanti juga pramugari itu akan kasih custom declaration form Atau kayak dokumen kita tiba di sana gitu Semua penumpang yang akan masuk ke Korea Itu akan wajib untuk ngisi declaration form tadi ya Sebenernya kalian bisa sih isi form itu di bandara Pas sampai di incot Cuman kalau saran aku sih mending kalian isi di pesawat Sama seperti di video yang ini Yang kemarin aku sampein itu Kalian better bawa puluh band Jadi nanti di pesawat tuh kalian bisa isi Lalu pas sampai di bandara tuh kalian tinggal Yaudah ngurusin apa yang diurusin Gak perlu ngisi-ngisi lagi gitu Jadi mempersingkat waktu dan mempercepat juga Nah apa aja isi dari custom declaration form itu ya Seperti yang pertama itu tetap informasi pribadi ya Kayak nama, negara asal, nomor pasport gitu-gitu Lalu yang kedua itu kalian tujuannya ke Korea itu mau ngapain Terus yang ketiga kalian juga mau tinggal di mana Sama barang bawaan yang kalian bawa itu apa aja Informasi lengkap tentang custom declaration form tadi Akan lebih lengkap kalian baca di sini Nanti linknya akan aku tulis juga di description form Di link itu nanti kalian akan dijelasin tentang Batasan-batasan barang yang boleh kalian bawa dan gak boleh kalian bawa Nah jadi sesuaikan aja sama barang-barang kalian nanti Biar kalian di sana gak kena masalah Kalau ke pesawat kalian udah landing atau udah mendarat Kalian juga harus siapin barang-barang yang kalian bawa ke kabin Jangan sampai ada yang ketiga lah Setelah menginjakan kaki di bandara atau di Incheon Pas bersambil ke Korea Kalian gak perlu khawatir masalah jaringan ya Jadi pas kita udah masuk ke bandara tuh Wi-Fi publik itu udah langsung menjawat gitu loh Dan jadi tuh bisa nakses gitu Dan kenceng guys Sampai di Incheon kalian harus ngurusin dulu kedatangan kalian Dan prosedurnya yang itu pertama kalian kasih custom decoration tadi sama pasport kalian yang udah ada visanya Buat temen-temen yang mau tau gimana cara ngurusin visa Korea Selatan bisa cek video ini ya Setelah nanti kalian urusin prosedur kedatangan kalian Kalian akan dapat suatu form kayak gini Ini tuh isinya kayak tanggal sekian Informasi aja sih Kayak tanggal sekian kalian tuh udah masuk ke kawasan Korea Selatan Nah untuk lebih jelasnya Aku akan tempel disini Kalau udah dapet form ini tadi Kalian tinggal ambil bagasi kalian Kalau kalian pake bagasi Kalau kalian gak pake bagasi Kalian tinggal keluar aja Kalau aku kemarin naik garda itu Sampai disana itu di terminal 2 Nah sekarang kalian udah masuk di kawasan Korea Selatan Jadi kalian juga udah ngerti kartuan-kartuan yang berlaku disana Lalu gimana akses-akses transportasi disana Kalian tunggu di video selanjutnya ya Karena akan aku sampaikan buktel disana Jadi tunggu aja Tapi mau nyambung dikit ya Di video sebelumnya kan aku pernah bahas soal timani Nah jadi timani ini kalian bisa beli di bandara Kalian bisa beli di kaya di Masa Ciu Atau GS Atau kalian juga bisa tanya ke pusat informasi Gimana caranya buat kalian tuh beli timani Tapi menurut aku tuh bandara Incheon tuh udah informatif banget ya Kayak apapun yang mau kalian tanyain tuh Sebenernya udah ada kaya tuh tinggal baca-baca gitu loh Jadi kayak jelek juga sih Apalagi buat kalian yang mau jadi solo traveler Atau backpackeran itu kayak udah informatif banget sih Tapi kalau misalkan masih bingung Dan mau make sure gitu Kalian mending bisa tanya ke pusat informasinya Kayak misal buat beli timani tadi Atau mau sewa wifi per table Atau misalkan mau naik bus jurusan kemanapun Kalian bisa tanya ke pusat informasi tadi ya Semoga video kali ini bisa bermanfaat Dan jadi informasi buat kalian yang mau ke Korea Lalu juga jangan lupa untuk share video aku ke teman-teman kalian Ke sosial kalian, ke keluarga kalian atau ke siapapun Biar teman-teman kalian, keluarga kalian juga tau Gimana caranya untuk mengurus keberangkatan ke Korea Lalu jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel aku Agar aku terus dengan semangat untuk share ke kalian Oke guys, kalau gitu terima kasih udah menyempatkan waktu kalian Untuk nonton video aku sampai habis See you to the next video ya guys Tunggu aku akan upload info-info yang lain Thanks for watching guys See you to the next video Bye 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 Terima kasih.